Siapa yang suka obrol maaf atau emoji semaknanya? Satu dari delapan orang mengucap maaf sebanyak 20 kali dalam sehari untuk hal yang sebenarnya gak benar-benar mereka rasakan atau memang bahkan gak penting. Padahal sering bilang maaf tanpa tahu kesalahanmu itu gak bagus lho. Ketika kamu terlalu banyak minta maaf, malah bisa bikin orang lain jadi merasa gak nyaman. Bahkan makin lama kata maaf itu cenderung tidak dianggap atau diajuhkan lho. Coba kamu ganti kata maaf jadi terima kasih. Makasih ya udah bantuin aku. Makasih udah beliin aku ini. Makasih udah dengerin curhatku. Dengan kata terima kasih justru bikin orang lain merasa dihargai. Jadi kalau kamu gak salah, ngapain minta maaf? Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.